Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Thales di Sumedang jauh gitu ngapa? Sumedang kan jauh. Makan Thales di Sumedang. Ibu-ibu yang jawab salam masih ada yang lemes roman-romannya lagi puyeng mikirin utang. Pokoknya mah mudah-mudahan yang jawab salam saya doain biar utangnya pada lunas. Ketahuan yang aminnya paling kenceng. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashahadu an la ilaha illallah. Wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wasallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana muhammad. Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka angtal alimul hakim. Allahumma bariklana fi rojaba. Yang ngaminin cuma lima orang. Yang lain ada yang sibuk motoin, sibuk midioin. Ada yang lagi sibuk ngerumpi. Ampun dah gua mah. Aminin ngapa? Emang kagak dimana-mana yang namanya perempuan mah punya kebiasaan yang kagak bisa ditinggal. Yang pertama, perempuan kalau pergi ngaji kagak pernah terlepas amatas yang paling gede. Apalagi kalau pengajian barengan amaselamatan udah menang banyak. Bener apa bener? Makanan dikeluarin, tangan kanan nyomot buat masuk ke mulut, tangan kiri masuk ke dalam tas. Enggak, ibu-ibu disini mah kagak. Kagak jauh beda. Yang kedua, kebiasaan perempuan mah ngedi mana-mana doyan banget sama ngomong. Emang apa sih usah perempuan dahin ngomong? Soalnya namanya perempuan mah mulutnya ada dua. Mulut atas sama mulut bawah. Cuman yang namanya mulut bawah Allah kagak kasih gigi. Nah coba kalau mulut bawah Allah kasih gigi lah abis pisang itu laki. Abis itu laki pada bondas. Aminin ya. Aminin ya. Allahumma bariklana fi rojabah. Amin. Wasyabana. Amin. Yang kenceng amininnya semoga pulang dari sini ada yang ngasih duit 50 juta. Amin. Ini kebiasaan yang ketiga kalau amat duit roman-roman yang matanya hijau. Nah geneng kan pas kiriran doa biar duit dapat duit 50 juta aminnya kenceng banget. Nah tadi malah lagi banget. Amin. Amin. Malah ada yang doa tangannya begini baik. Amin. Pas kiriran duit 50 juta amin. Oh ya karim bu kalau doa amat bu pakai adab ngapa? Kalau doa tuh nih angka tangannya. Begitu cuman jangan tinggi-tinggi bu. Ngeri yang sebelah. Ngeri yang sebelah pingsan. Yang namanya doa kan minta. Yang namanya minta mapo kudu danta. Bener apa bener? Lah iya. Lah seorang istri minta sama suaminya. Nggak pakai omongan pakai isyarat. Bang. Lah kata lakinya. Lah masih tengari ini neng. Buseyeng deh minta beliin cincin. Maksudnya. Kan kalau pakai omongan kan diantar ya pokoknya. Loh kok begini doang? Bang. Ayo. Laki kan udah bikin macem-macem. Angkat tangannya pokoknya. Angkat tangannya. Wabalikna Ramadan. Wahasil makasidana. Allahumma barikalana fi rajabah. Wabalikna ramadana wa hasil makasidana. Allahumma. Allahumma. Alhamdulillah. Ramadana wa hasil makasidana. Ramadana wa hasil makasidana. Ramadana. Ramadana. Al-Muqarramun segenam para tuan guru. Dan tak lupa pula para ustazat. Terkhusus yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yaitu guru kita Al-Muqarram. Bapak Ustaz Haji Maulana. Kita doakan semoga beliau panjang umur sehat walafiyar. Dan pula hadir orang tua saya. Yaitu Al-Muqarramah Ibu Ustazah Hajah Masrifah. Beliau ini kakak dari almarhum ayah saya. Kita doain semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Para ibu-ibu tim hadroh. Yang luar biasa seragamnya warna ungu. Masya Allah itu mereknya tempo kali ya. Engkes itu ma'alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah kok. Karang banyak emak-emak bukan main kosidah doang. Sekarang emak pada nabuh hadroh. Bahasa emak cuma bilang sama lakinya. Lu kudu hati-hati kalau punya bini. Dua yang mukulin hadroh. Lalu jangan macam-macam sama dia. Lah kulit segede gitu yang dipukulin apalagi eluh. Kita doain biar pada istiqomah. Amin ya roba. Segena para ibu-ibu jamaah majlis taklim Al-Huda. Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia. Yang mana tempat ini penuh keberkahan dari Allah SWT. Dalam rangka pengajian rutinan setiap hari Rabu pagi di majlis taklim Al-Huda. Semoga kumpulnya kita senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah SWT. Dan pula menjadi sebab Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya roba. Apalagi ini luar biasa ibu-ibu disini. Cuaca kan dari tadi sampai sekarang masih diguhiur hujan baik ya kok ya. Tapi jamaah pada banyak yang datang pengajian. Masya Allah kayaknya ini depan saya ini semuanya para ahli sorga. Insya Allah hujan yang turun ini menjadi rahmat dan berkah buat kita semua. Cuman buat hari ini yang lagi mau bikin acara. Kudung ikutin kata pituah orang tua dulu. Kata orang tua dulu kan ngomong kayak gini. Kalau mau bikin acara ngikut kodok di tenda. Mau mendung, geluduk bagaimana lagi gak bakalan turun. Gak bakalan turun kagak. Apanya usat kodoknya. Ya kalau turun berarti ngikutnya kagak kenceng. Benar apa benar? Hujan jangan jadi penghalang untuk kita menggapai ridho Allah SWT. Apalagi ketika hujan kita ngaji kayak begini. Salah satu waktu mustajabnya berdoa. Doanya dijabah oleh Allah. Yaitu ketika turun hujan. Makanya kan kalau lagi hujan ada doanya ya po ya. Bagaimana doanya? Allahumma. Yang baca doanya lemes banget. Nah coba pak kalau doa makan hafal apakah gak? Coba doa makan bagaimana bunyinya? Allahumma barik. Bagaimana doa makan kenceng banget. Ketauan emang pada doain ke garas. Ini po nih. Doa makan jangan dianggap enteng po. Doa makan jangan disepelein. Sebab kenapa yang namanya doa makan itu dapat mengusir setan. Ada kejadiannya nih. Ada kejadian. Ada kejadiannya ini ada. Ada kejadiannya ini. Iya ngapa gitu? Ampun dah tiba iya doang. Allah ya karim. Ada bocah baru belajar ngaji. Dia ngaji sama ustad. Ustadnya mesen kayak begini. Kalau pulang dari sini ketika di jalan. Kalau ada memedih yang godain. Jangan sampai lupa baca doa. Dikarenakan itu bocah baru belajar baca doa makan. Dia pulang dari pengajian lewat kebun. Di atas ponangka ada kuntil anak. Wah bocah liat ke atas ada putih-putih. Ingat sama kata gurunya. Aku dulu baca doa. Dia baca kok kenceng banget. Yang dia apal tiba doa makan doang. Allahumma barik lana fi ma rozaklana wakinah azab an'ar. Itu kuntil anaknya lari kenceng banget. Sambil ngomong kayak gini. Beratus-ratus tahun gugurin manusia. Baru kali ini gue pengen dimakan sama bocah. Doa ketika turun hujan. Allahumma sohiban nafian. Semoga ini hujan yang turun menjadi manfaat buat kita semua. Yang namanya ketika turun hujan. Allah menghidupkan tanah-tanah yang tandus. Allah menghidupkan pepohonan. Seperti apa? Seperti orang yang dekat sama guru. Seperti orang yang dekat sama ulama. Yang selalu mendengar nasihat-nasihat guru. Itu Allah akan hidupkan hatinya yang mati. Seperti apa? Seperti air hujan yang menghidupkan tanah yang tandus. Masya. Makanya orang itu po. Kalau 40 hari kupingnya gak mendengar nasihat hatinya bisa menjadi karatan. Dan hati karatan itulah yang akan menyebabkan orang tersebut jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu disini mah unggal minggu ngaji mulu. Roman-romannya hatinya lembut banget. Tutur katanya gesopan banget. Di rumah sama suami kayaknya gak pernah ngebentak laki. Kayaknya gak pernah ngelawan sama laki. Kalau ngomong kayaknya romantis mulu. Bener apa bener? Alhamdulillah. Nah lu ngomong bener ngapa sambil ketawa? Istri yang solehah adalah. Istri yang enak dipandang oleh suaminya. Asal suami pulang kerja udah capek-capek. Pulang liat istri senyum. Masya Allah itu capeknya bakalan hilang po. Bener apa bener? Itu istri solehah. Mau bagaimanapun apapun yang dibawa oleh suaminya pulang ke rumah selalu menerima. Itu istri solehah. Asal suami mau berangkat kerja. Istrinya ngawal. Nyiapin sepatunya. Nyiapin jasnya. Nyiapin dasinya. Istri ngomong sama suaminya. Bang ntar ngojek mangkal dimana? Lah keren po biar viral. Lah belum lama ada tukang petai pake DASI. Lah keren ntar tukang ngojek pake jas pake DASI. Waduh terkenal ntar laris itu ngojeknya. Anterin tuh suami sampe naik motor. Istri solehah ketika suami naik motor dia nyanyi. Berangkatlah sayang hati-hati di jalan. Doa ku sertakan mohon pada Tuhan. Ada efek gitarnya. Enak gak po suara saya? Wah gini-gini kayak dulu mantan pokalis Eban. Bulu mantan pokalis Eban. Bumban tubles apa bumban bocor. Istri solehah ketika suami pulang kerja udah siap-siap buat nyambut. Ketika suami entok-entok-entok-entok. Assalamualaikum. Dari dalam udah ngomong. Waalaikumsalam. Pukuin pintu. Eh abang pulang. Lakinya ngomong maaf sayang. Aku gak bawa apa-apa. Ini cuaca hujan mulu. Pelanggan kayak dikit banget. Gak bisa kamu ngasih banyak-banyak ini duit. Istri soleh emang gak bakal marah-marah. Gak bakal nuntut pok. Eh malah dia nyanyi lagi. Ku tidak minta oleh-oleh. Emas bermata dan juga uang. Namun yang kuharap engkau pulang. Dengan membawa kesetiaan. Sawer ngapa? Langsung datu istri nawarin. Bang capek alhamdulillah. Kira-kira mau kopi enteh apa cucu? Kata lakinya. Cucu aja sayang cucu. Cucu apaan bang? Cucu SGM. Apaan SGM? Susu gantung manis. Itu yang di warung pok. Yang gantung. Yang di warung. Lu mengeres baik. Lu mentang-mentang punya. Tetapi kalau istri yang kagak soleh ah. Laki pulang ngojik capek-capek. Baudit di bank 50 ribu. Abis dimaki-maki. Bang. Kalau lu besok pulang ngojik. Baudit 50 ribu bang. Mendingan lu gak usah pulang bang. Mending lu tidur di luar bang. Sono bang. Awas aja kalau masih kayak gini besok lu bang. Waduh. Besok kok lakinya pulang ngojik. Baudit 7 juta. Nih sayang 7 juta. Binnya bingung. Lah ini banyak emen bang. Tumen-tumenan. Iya banyak motor gue jual. Bagian dah lu. Besok gue gak ngojik-ngojik lagi. Ada yang kayak gitu. Apa kagak? Wah Alhamdulillah. Disini makan doyan ngaji. Hatinya lembut. Tutur katanya kayak bagus. Alhamdulillah. Lah ketika isri doyan amang ngaji. Ilmu dari ustazah. Ilmu dari guru diamalkan di rumah. Masya Allah. Itu kok suami gak bakalan kelayaban. Mula pasti betah. Diam di rumah. Sebab kenapa? Dia tahu kata gurunya. Nyiapin air satu gelas buat suami. Itu Allah balas dengan seratus kebajikan. Oh satu gelas buat suami. Allah balas seratus kebajikan. Kalau pengen dua ratus. Kasih suami dua gelas. Kalau pengen seribu. Kasih suami galon. Bang lo minum bang. Minum bang. Minum bang. Gue pendapat pahala banyak bang. Lah kata laki lah. Emang gue jair. Mantep apa kagak kira-kira? Laki kasih segalon. Mantep. Diamalin lagi kata gurunya. Nih. Bu. Nium suami sekali itu bu. Pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran sebanyak dua belas kali tuh. Puh. 12 kali hatam. Pengen 24. Pengen banyak lagi. Pengen lagi ngomong ke bocah. Tong, tong. Ngapap. Panggil usad. Ngapap. Malu kesurupan. Ini mah kadang dini nyium laki. Langkah banget. Saya mau tanya ibu disini. Sering gak kok nyium suami? Wah. Awal bulan doang. Awal bulan aja. Awal laki dipepet mulu. Pertengahan ke sono. Abis makin-makin lagi baik. Enggak. Ibu-ibu disini mah gak begitu. Di sono. Di Amerika. Cium pesuami. Cium. Nyium kening suami nih. Nyium kening suami. Nyium kening. Kening. Kening nih. Kening nih. Kalau kata bahasa Jermannya majidat. Itu seperti nyium hajar aswad. Mantap apakah agak? Nyium kening suami. Seperti nyium hajar aswad. Hajar artinya batu aswad artinya hitam. Berarti nyium jirat suami seperti nyium batu hitam. Ustadz bagaimana kalau suami saya hitam? Mantap. Mantap. Laki mau pulang nih. Dia panggil. Bang. Sini bang. Wahai hajar aswad. Mantap. Terapin ilmu dari guru di rumah. Biar suami makin betah. Soalnya kenapa po? Ya Allah ya karim. Kalau seorang isi servisannya kurang mantap. Karena ngerih banget di jalan. Banyak banget orang kerja di PT Marimas. Asal di pinggir jalan. Marimas. Marimas. Iya. Ngerih banget. Lah jangankan orang-orang jamaah dah biasa. Lah ustadz aja kuota sampai pernah dijegat. Beliau saya pulang ceramah. Dari Cikarang. Lewat pinggir Kalimalang. Kan banyak pun ada berero dia. Pas pejalan rusak. Eh diberuntuin sama dia. Emang kita mah kalau lagi santai gak pakai peci. Taruh bepeci kan. Eh diberuntuin. Etok 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 etok. Kita buka di tu kaca. Ngapa neng? Bang. Neng jualan. Lah jualan apaan malam-malam begini? Jualan rempah-rempah. Lah apaan rempah-rempah? Iya kalau merem dikasih upah. Waduh. Gue ambil peci dah. Saya ambil peci. Eh kaget dia. Ya Allah pak kaji. Kirain siapa. Ya udah sama pak kaji mah gratis aja. Hitung-hitung nyari berkah. Eh bujek. Allah ya karib. Makanya pak. Makan tuh mu pak. Dibuat juut banyakin. Biar keset. Lah ini menal sama semangka mu. Lo becek dah becek. Allah ya karib. Ibu-ibu yang udah umroh. Alhamdulillah. Lalu bagaimana usahat. Saya pengen kesona. Cuma belum ada duitnya usahat. Tenang kok. Tenang. Guru kita ngajarin. Seorang isri. Yang mengajak suami. Hubungan duluan itu. Pahalanya seperti orang. Melaksanakan ibadah umroh. Ibu-ibu. Ntar kelar ngaji. Buru-buru pulang. Ditanya sama temennya. Mau kemana pak? Mau umroh. Buru-buru pulang ntar lo ya. Eh gak punya suami. Maafin. Semoga cepat-cepat dapet jodoh. Makanya kok kalau tengah malam laki masih enam orang di luar. Bang pulang. Lah ngapain sih pulang? Gue pengen umroh. Lah jam segini lo umroh. Gimana ceritanya? Lo masuk kamar. Tiduran di atas kasur. Ntar pesawat niblah. Itu gue lagi umroh. Pokoknya mah gampang banget dah jadi istri mah. Nyari pahala di rumah udah banyak banget. Apalagi tambah ngaji kayak begini. Waduh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dua rumah. Udah anak, udah kayak kuntil anak, agak ada biangnya. Baunya udah cubla setan. Ya Allah, ya Karim. Ini kadang-kadang kebalik, asal arisan, keundangan, ke mall. Pake baju yang paling cakep, minyak wangi, disempat kemana-mana. Asret, 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 ampe dengkul, asret, asret, asret. Lewat depan suami, eh suaminya ampe bisa nyanyi. Aku tak biasa. Pas gilin tidur sama laki, jidat pake GPU. Leher pake geliga. Tangan pake autan. Suami nyium, ya Allah sayang, pedes semua. Malahan bihannya sambungan peniti. Laki megang buseng, dia ketusuk, tajam ini mah. Allah, ya Karim. Kagak mama disini mah, kagak. Enggak mama disini mah. Enggak, enggak begitu, enggak. Iya. Enggak jauh beda. Ketika ibu-ibu ngaji seperti ini, Masya Allah istimewaannya. Baik buat ibu, buat orang tua ibu sekalian. Buat suami di rumah yang selalu mensupport ibu. Baik bentuk pakaian. Kan ibu-ibu mau kan sama ngaji gedoyan banget. Ganti seragam. Senin beda, selasa beda, sampai minggu beda. Lah iya. Lah ibu, masalah agamnya rupa-rupa. Lah suami di rumah, kenapa paru-paru? Iya. Dikit-dikit seragam, dikit-dikit seragam. Tapi kebagian pahalanya apa? Ini salah satu kisimewaan orang yang duduk menuntut ilmu. Duduk ngaji seperti ini. Barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengamalkan atau tidak mengamalkan. Hal itu lebih utama daripada dia melaksanakan sholah sunah sebanyak seribu rokaat. Masya Allah. Ngaji nih membahas satu bab itu lebih utama daripada sholah sunah seribu rokaat. Pernah apakah gak sholah sunah seribu rokaat? Jangankan sholah sunah seribu rokaat. Besok nih Ramadan terawih. Kekuatan sampai ngintik jadwal imam. Tentang malam di Al-Hudha imamnya siapa ya? Wah dia lama, ini mah lama. Lama, dia ngimam mah lama. Oh gue pindah ke musolah onuh. Eh pas jiran dia pindah ke musolah onuh tau-taunya imam yang di Al-Hudha pindah ke sana. Yang namanya kehidupan kita po, itu perlu dengan ilmu. Segala apapun harus dengan ilmu. Ibu-ibu udah pada apal saya yakin hadisnya. Men aroda dunia. Orang kalau pengen dunia kudu pakai ilmu. Pengen akhirat kudu pakai ilmu. Pengen keduanya kudu pakai ilmu. Urusan yang lain mah po, ntar gampang gitu mah. Nih urusan ngaji po, kadang-kadang yang susah. Lah emang belajar ngaji emang langsung cepat-cepat bisa. Orang belajar ikro aja kekuatan sampai bertahun-tahun. Nggak paling justru sama aja bertahun-tahun. Lah gak belajar Quran mah gak gampang. Makanya nih kadang-kadang nih anak-anak muda pada lalai emang ngaji. Ntar pas tuanya pada nyesel. Lah buktinya ada po, aki-aki baru pengen ngaji pas udah tua. Aki-aki nangis Ustadz. Saya sedih banget ngeliat orang pada bisa ngaji. Saya gak bisa banget Ustadz. Ajarin saya ngapa ngaji. Ustadznya disuruh ngajarin dia ngaji. Cuman yang namanya ngajarin aki-aki mah po, kudu kuat-kuat sabar. Lah gigi udah pada metik. Napas udah senen kemis. Lah kuping udah pada mulai budeg. Kata Ustadz. Yaudah Kong, ayo belajar ngaji sama saya Kong. Ikutin ya Kong yang saya baca. Iya siap Ustadz. Ustadznya baca. Si rotol lezina. Aki-aki budeg ngikutin ya. Si tolol tadinya. Si rotol Kong. Si tolol Ustadz. Yah ini mah tolol beneran dah. Ganti ayat dah Kong. Diganti dah tua masih Ustadz. Ngikutin lagi ya Kong ya. Kata Ustadznya begini. Inna hu kana towa ba. Eh aki-aki ngikutin ya. Inna hu kawa tembaga. Lah kata Ustadz. Emang gue toko material. Makanya ini mumpung ketika masih gagah, masih muda. Ngomong masih pase. Penglihatan masih tajam. Pendengaran juga masih mantep. Ngedengernya. Belajar ngaji. Biar apa? Biar diamalkan nanti ketika masa tua. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ngukir di atas batu mah gampang. Coba kalau ngukir di atas air. Ampe kiamat ya gak bakal berbentuk. Bener apa bener? Iya apa iya? Makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Jangankan ilmu yang lain. Pakai sarung kok. Pakai sarung kayak kuduk. Ada bocah. Belum pernah pakai sarung. Dia lihat temennya pada pakai sarung. Dia minta sama mamanya. Mama beli sarung apa? Eh dia beli sama mamanya. Dia pengen sholat ke musholah. Pengen pakai sarung. Pas pakai sarung dia lupa pakai tanah dalam. Dia datang ke musholah. Di belakang dia jamaah perempuan semua. Namanya bocah. Belum pakai sarung. Imam baca. Melorot dia gulung lagi. Melorot gulung lagi. Gulung lagi. Gulung lagi. Ampe tinggi banget. Yang laki-laki jawabin ya. Amin. Yang perempuan. Urusan kayak gitu aja kuduk pakai ilmu. Apalagi yang lainnya. Tapi yang namanya ilmu. Harus diamalkan. Al-ilmu bila amalin. Kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Main hadroh. Nggak sembarangan. Kuduk pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu suaranya beda. Dang-dang-dang kecemplung. Dang-dang kecemplung. Tapi pakai ilmu enak kedengernya. Ya mudah-mudahan. Kita terus semangat dalam menuntut ilmu. Ngaji seperti ini. Insya Allah. Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah. Ya roba. Para ibu-ibu sekalian. Mohon maaf. Mungkin ini saja. Dikarenakan saya abis ini langsung ke Senayan City. Ngisi kajian juhur di Senayan City. Ntar malam ada acara lagi. Besok pagi ada acara di Karawang. Besok pagi ada acara di Karawang. Tapi saya kagak diundang. Kagak. Ya ngapain. Kok kesono-sono. Kagak diundang. Kita baca umur Quran. Surah Al-Fatihah. Kita doakan. Semoga para guru-guru kita. Orang tua kita. Biar panjang umur sehat. Tual-afiat. Biar murah rezekinya. Lancar segala urusan-urusannya. Terhusus buat guru kita. Kakanda Bapak Ustaz Haji Maulana. Besok yang akan membimbing jama umroh. Biar diberi kesehatan oleh Allah SWT. Lancar perjalanannya. Makbulah dan maburah umrohnya. Dan pula semuanya kita yang disini. Semoga pengen ke Tanah Suci. Allah gampangin kita. Untuk bisa beribadah di Tanah Suci. Mekah dan Madinah. Baik itu dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin. Ya Allah. Ya Rabbah. Al-Fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi. Dan untuk ibu-ibu sekalian. Sebelum masuki daripada bulan Ramadan. Saya atas nama pribadi. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Tingkah laku yang tidak mengenakan hati jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu map yang seluas-luasnya. Dimaafin kagak? Dan jangan lupa tonton lagi Cahaya Hati Indonesia di iNews TV. Sabtu kemarin habis syuting lagi tinggal nunggu tayangnya. Suka nonton apa kagak ibu-ibu disini? Suka nonton? Ada yang nonton apa kagak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang nonton berarti gue rada senangan. Ini kadang-kadang promosi program ada yang nonton bisa. Semoga ibu-ibu disini ntar diajak nonton TV ya. Bukan studio, nonton TV. Mudah-mudahan bermanfaat dalam tayangan tersebut untuk masyarakat. Amin. Ya Allah, Ya Rabba. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian.